Masih ingat lor? Bos investasi lele yang bodong kemarin, yang tertangkap di Yogyakarta kemarin. Nah katanya dia mengaku ke pihak kepolisian karena dia lari untuk menapkai keluarganya lor. Nah, bagaimana informasinya? Kita pantau di pantauan. Bang Jek! Aliman, kepala cabang PT.DHD Farm Jambi, hanya bisa tertunduk usai ditangkap tim Jatan Ras Resmo Polda Jambi di Bantul, Yogyakarta pada minggu 19 Juni lalu. Di hadapan polisi, Aliman mengaku bahwa dirinya terpaksa melarikan diri, usai ditetapkan sebagai tersangka karena ingin tetap menafkahi keluarganya. Terlebih, menurut Aliman, dirinya tidak terlibat dan tidak mengetahui aliran uang para korban ke PT.DHD karena untuk persoalan uang akan langsung dikelola oleh PT.DHD Farm Pusat yang berada di Palembang. Dirinya berharap pihak kepolisian dapat menuntaskan kasus ini sehingga aliran uang para korban dapat diketahui keberadaannya. Ketenangan sama uang para korban, kemudian tidak terjadi nafkah untuk anak istri. Sekarang perasaan sampai nyesel gak? Kalau saya kan gak melakukan penipuan yang saya ukapi sesuai diperintahkan dengan perusahaan. Kalau perusahaan saya salah waktu itu, perusahaan juga sudah diperintahkan saya. Tapi pada kenyataan, selama ini kami menjalankan sesuai dengan yang diperintahkan perusahaan. Yang menawarkan. Bagaimana cara menawarkannya? Pakai brosur atau pakai apa? Kalau brosur itu semuanya dari bawah dan perusahaan. Ini kan kita tahu kita di PU ini, kita kenapa tidak menyerahkan diri kita di awal? Kalau kita punya keluarga, punya anak istri, harus cari nafkah apa kita sebagai orang laki-laki harus lari. Dalam pelariannya, Aliman selalu berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran kepolisian. Namun pelarian Aliman terhenti di salah satu rumah di Bantul, Yogyakarta setelah tiga bulan DPO. Saat ditangkap, Aliman tidak sendiri, melainkan sedang bersama keluarganya. Dalam kasus ini, ada 1950 kolam yang disita dengan nilai 10 juta rupiah untuk satu kolamnya. Sehingga jika ditotalkan kerugian korban dalam perkara ini, diperkirakan mencapai 19,7 miliar rupiah. Di Pasan Jaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.